Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salman Nabila Balda dari kelas Agro Teknologi 3C akan memberikan penjelasan singkat mengenai hama dan penyakit yang menyerang penaman di sekitar rumah saya Yang pertama adalah hama penyerang pohon mangga, yaitu codot Codot adalah sejenis kelelawan pemakan buah mangga yang sudah masak di malam hari Hama ini tergolong dalam ordo ciruptera ciruptera adalah ordo mamalia bersayap yang berada di bawah super ordo scotifera Hama ini menyebabkan buah mengalami kerusakan secara fisik yang dinilai sangat merugikan karena dapat menurunkan kualitas panen dan dapat menyebabkan gagal panen Cara mengatasi hama codot ini terdiri dari banyak teknik baik itu secara kimia seperti menggunakan pesticida maupun secara alami seperti dengan memasang jaring pada pohon Yang kedua adalah hama penyerang tanaman siri gading yaitu ulat gerayak Ulat gerayak termasuk dalam ordo lapidoptera Ulat gerayak umumnya menyerang pada malam hari sedangkan pada siang hari ulat ini bersembunyi di bawah tanaman Ulusa atau dalam tanah Gejala tanaman terserang ulat gerayak adalah daun rusak berkoyak berubang tidak beraturan Pengendalian yang bisa dilakukan yaitu Pertama bisa dilakukan dengan cara kultur teknis Kedua bisa dengan pengendalian fisik dan mekanik Yang ketiga bisa dilakukan pengendalian secara hayati yaitu menggunakan predator alami Dan yang ketiga adalah penyakit bercak pada daun pohon singkong Penyebab penyakit bercak coklat adalah Circus poridium heningsi Gejala yang tampak yaitu pada daun terdapat bercak kebasah-basahan bentuknya tidak teratur bersudut-sudut dikelilingi oleh daerah hijau tua Gejala meluas dengan cepat dan warna bercak menjadi coklat muda mengeriput dan menyebabkan daun layu Seterusnya seluruh daun layu dan wontok Bakteri menyebar dari suatu tempat ke tempat yang lain terutama karena terbawa dalam stek yang terinfeksi Selain itu alat-alat pertanian yang terkontaminasi dapat menyebabkan bakteri Agar bakteri dapat mengadakan infeksi diperlukan udara dengan kelembaban jenuh selama 12 jam Penyakit dibangentu oleh curah hujan Karena curah hujan akan meningkatkan kelembaban dan membantu pemencarian bakteri Intensitas penyakit tertinggi pada musim hujan menjelang musim kemarau Suha optimum untuk perkembangan penyakit adalah sekitar 30 derajat celcius Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan bakteri ini adalah penanaman jenis tahan pemakaian stek yang diambil dari tanaman yang benar-benar sehat pemangkasan bagian tanaman di atas tanah dapat mengurangi pemencarian penyakit khususnya pada tanaman yang mempunyai ketahanan tinggi atau sedang dan pertahanan belum terinfeksi berat Kemudian cara yang berikutnya adalah membuat bibit sehat dengan mengakarkan ujung-ujung batang Sekian penjelasan singkat yang bisa saya berikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih